Sandri-sandriku, makalah itulah kerajaanku, itulah yang menjadikan tempat dia bersemangat untuk hidup, mengajari manusia Agar menjauhkan dari kesyirikan dan kebidahan, maka itulah yang dicita-citakan oleh beliau Tidak sibuk untuk mengejar dunia dan ketenaran dan popularitas Padahal presiden pada saat itu sangat dekat dengan dirinya Selalu meminta fatwa dan Syekh Mukbil selalu berkunjung untuk menasehati dan diberikan hadiah-hadiah Seperti mobil dan hadiah yang paling besar yang kami rasakan Biarlah murid-murid Mukbil belajar tanpa ikhomah, itu yang paling besar dirasakan Sehingga ada yang pulang dari Yemen 10 tahun Dalam keadaan paspornya sudah mati Dan dalam keadaan ikhomah 10 tahun tidak pernah membayar Maka itu tidak ada di dunia Dari seorang alim Seorang alim bukan pemimpin Bukan presiden Bukan perdana menteri Alim Seorang yang mengajari manusia Tetapi bisa memberikan hukum Bahwa murid-muridnya tidak membayar visa Dan masalah pembayaran visa di semua negeri harus membayar Apalagi seperti di Saudia sangat ketak Agar mengurangi orang-orang asing yang ada padanya Maka itulah keadaan Syekh kami Namun dia tidak memandang Untuk menjadi ketua partai Kemudian nanti Dicalonkan jadi presiden Kemudian nanti menjadi presiden Tidak Bagi dia singgah sananya Di Markas Damad Darul Hadis Itulah Dari singgah sana kerajaannya Bagi dia mengejar tahta Tahta yang dia kejar menjadi presiden itu Hanya sekedar bawang bombay Tidak lebih dari itu Maka apa yang ada pada dirinya Mengajari kaum muslimin Itulah kerajaan yang ada padanya Allah yarham sayang Kulu amin As'alullah an yarhamah Wa wasa qabrah Wa an yudkhilahu Fi jannatil firdausil a'la Insya Allah kalian menjadi Murid-murid yang Bersyukur kepada gurunya Ada pun murid-murid yang tidak Bersyukur kepada gurunya Belajar bertahun-tahun Bersama Syekh Mukbil Yang manhadnya Ma'ruf Ahli Sunnah Pulang tidak sabar berdakwah Yang mana dulu dia mengatakan Aku jika pulang akan Membawa kampak Akan menghancurkan televisiku Sesuai fatwa Syekh Mukbil Setelah kurang Bahkan dia membuat Televisi rojak baru Dan orang yang bicara ini Dari murid Syekh Mukbil Akhirnya Tidak sabar dengan Dakwahnya Ya seperti itu Ada yang tidak sabar Dengan dakwahnya Akhirnya Masuk kepada Kelompok-kelompok Mumayiin Maka dia tidak bersyukur Kepada gurunya Alhamdulillah Maka wajah pendalilan Dari hadith ini Barakallahu fikum Bahwa orang-orang Yang berpuasa Dia mempunyai Predikat yang tinggi Minasiddiqin Dan syuhada Dan faedah dari hadith ini Dari faedah sampingan Di saat datang Amr Ibn Murrah Kepada Nabi Dan menceritakan Seorang datang Kepada Nabi Yang menanyakan Wahai Rasulullah Bagaimana Kedudukanku Di dalam Islam Maka ini Menunjukkan Bahwa orang ini Semangat Berlomba-lomba Bukan berlomba-lomba Untuk mendapatkan Kursi Dunia Tetapi berlomba-lomba Ingin menjadi Seorang muslim Yang paling baik Di sisi Allah Maka bagaimana Pendapatmu Aro'aitan Insahidtu Alla ilaha illallah Aku bersyahadat Sekarang Maknanya dia muslim Kemudian setelah Bersyahadat Melaksanakan Salat lima waktu Wa'adaitu zakah Dan membayar Zakat Semua rukun Islam Dia pergunakan Wa sumtu ramadhan Dari rukun Islam Ditambah apa Sunnah sekarang Wa kum tuhu Kemudian aku Kum tuhu Disini kum Maknanya kiam Domirha Kembali kemana Ke Ramadan Maknanya Dan aku menghidupkan Malam-malam Ramadan Dengan apa Salat tarawih Ataupun Salat Malam Di bulan Ramadan Yang dimaksud disini Adalah Salat tarawih Fami manna Poinnya disini Dia menanyakan Bagaimana Kedudukanku Di dalam Islam Maka ini menunjukkan Bahwa Seorang sahabi ini Sangat Hirz Semangat Atas agamanya Dia baru Masuk Islam Bersyahadat Dan melaksanakan Salat Membayar zakat Puasa Ramadan Disebutkan Sumtu Ramadhana Makananya Seluruh Kewajiban Islam Dilakukan Rukun Islam Dilakukan Lalu menambah Satu sunnah Amalan yang Sunnah Bukan wajib Apa Wakum tuhu Kum tu Yakni kiam Dan domirhu Kembali kepada Ramadan Kiamu Ramadan Aku melaksanakan Salat tarawih Lalu bagaimana Kedudukanku Minasiddiqin Wasyuhada Maka kedudukan Kamu termasuk Dari orang-orang Asiddiqin Dan termasuk Dari orang-orang Asyuhada Maka ini Predikat yang tinggi Dan disini Menjadi pendalilan Juga tentang Keutamaan Seseorang Yang melaksanakan Salat tarawih Mana keutamaannya Diharapkan Menjadi Siddiqin Dan syuhada Maka permasalahan Salat tarawih Ya ibadallah Itu adalah Perkara yang Sangat baik Termasuk Dari sunnah-sunnah Dan dari Keutamaan Melaksanakan Salat tarawih Di antaranya Disini adalah Dia bisa masuk Menjadi Kelompok Asiddiqin Wasyuhada Dan dari Keutamaan Salat tarawih Yang nanti Kita akan Melaksanakannya Insyaallah Berjamaah Dia amalan Yang bisa jadi Amalan Yang sedikit Namun Terhitung Satu malam Penuh Dia melaksanakan Bagaikan Salat Satu malam Penuh Dari mulai Dia Salat Isya Sampai Kepada Menjelang Fajar Dianggap Melaksanakan Salat Satu malam Suntuk Dengan catatan Dia Salat Berjamaah Tarawih Dengan Imam Kemajah Afil Hadis Diriwetkan oleh Imam Abi Daud Dari Abi Said Al-Hudri Mansolla Ma'al Imam Jama'atan Mansolla Qiyamilail Jama'atan Ma'al Imam La Yansorif Hatta Yansorif Imam Tidaklah Dia itu Keluar Dari Masjidnya Kecuali Dengan Selesainya Salamnya Imam Maksudnya Dia Solat Bersama Imam Berjamaah Itu Maknanya Dari awal Sampai Akhir Maka Kutibalahu As-Solatul Laylah Maka Keutamaannya Dia akan Ditulis Mendapatkan Pahala Seakan-akan Menghidupkan Satu malam Maka Disini Menunjukkan Bahwa Solatul Tarawih Mempunyai Kedudukan Yang besar Di sisi Allah Solatul Tarawih Minasunnah Sekarang Dari jam 8 Sampai Jam 9 Sa'ah Fakat Famada Kala Rasul Mansallah At-Tarawih Ma'al Imam Layan Sarif Hatayan Sarif Al-Imam Kutibalahu As-Solat Laylah Kamilah Maka Dia akan Ditulis Solat Dalam Satu Malam Penuh Solat Satu Jam Dari Jam 8 Sampai Jam 9 Selesai Kemudian Dia makan Dan Mendatangi Istrinya Mencumbui Istrinya Laylatas Siam Uhilalakum Laylatas Siam Arrafatu Ilanisaikum Al-an Wal-an Bashiruhunna Maka Ayat-ayat Seperti itu Di surat Al-Baqarah Dipraktekkan Maka Dia duduk Dengan Istrinya Makan Bersama Makan Dari Makanan Malam Yang dibuatkan Dan minuman Yang dibuatkan Maka Terus Dihitung Dalam Keadaan Solat Berpahala Melaksanakan Hanya Satu jam Dihitung Satu malam Penuh Kemudian Setelah itu Dia tertidur Dihitung Dalam Keadaan Solat Maka Ini Keutamaan Dari Solat Tarawih Dan Bahkan Dari Keutamaan Solat Tarawih Nabi Sengaja Meninggalkan Sunnah Ini Ditakutkan Allah Akan Mewajibkan Solat Ini Karena Solat Ini Sangat Agung Berjamaah Di Masjid Maka Oleh Sebab Itu Datang Di Dalam Hadith Dari Aisyah Dan Dari Abi Sa'id Al-Khudri Disebutkan Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa'ala Alihi Wasallam Solat Tiga Malam Di Malam Yang Pertama Kemudian Diteruskan Malam Yang Kedua Dan Tersebar Di Waktu Pagi Aku Solat Bersama Nabi Maka Di Malam Yang Kedua Ketiga Lebih Banyak Dari Malam Yang Sebelumnya Maka Disebutkan Di Malam Yang Ketiga Di Malam Yang Keempat Seluruh Kaum Muslimin Di Madinah Memenuhi Masjid Dibawa Istrinya Solat Di Belakang Nabi Tidak Tanggung Tanggung Di Malam Ramadan Yang Siangnya Kita Puasa Malamnya Ibadah Maka Semua Orang Semangat Di Saat Malam Yang Keempat Disebutkan Oleh Aisyah Dan Abis Said Al-Khudri Dan Yang Lainnya Itu Yang Kami Sebutkan Diriwetkan Al-Bukhari Dan Muslim Dan Yang Lainnya Di Ashab Sunan Bahwa Nabi Tidak Keluar Sampai Para Sahabat Mendekati Kemah Nabi Berdehem Dehem Aham Aham Maknanya Membangunkan Nabi Ada Yang Melempari Tirai Nabi Karena Nabi Melaksanakan Iktikaf Membangunkan Dipikirnya Perkara itu Memang Seharusnya Dilaksanakan Akhirnya Para sahabat pun Seakan-akan Seperti Membangunkan Namun Nabi Tetap Tidak Keluar Dan Nabi Tidak Tidur Maka Setelah Itu Tidak Melaksanakan Sholat Dan Melaksanakan Sahur Kemudian Sholat Berjamaah Maka Falamma Yansarif Nabi Menghadap Kepada Para sahabatnya Dan Mengatakan Ini La'aklamu Mada Sonatum Al-Barihah Aku Mengetahui Apa yang Kalian Lakukan Di Malam Kemarin Di Saat Mereka Datang Memenuhi Masjid Para sahabat Dan Di Saat Sebagian Sahabat Ingin Membangunkan Beliau Kata Nabi Aku Tahu Apa yang Kalian Lakukan Tidak Tidur Walakin Hoshitu An Yufri Do Alaikum Sengaja Aku Tidak Solat Aku Takut Solat Tarawih Ini Akan Menjadi Wajib Hukumnya Waantum Latak Dirunah Dan Kalian Tidak Mampu Untuk Melaksanakannya Coba Coba Terbayang Kalau Di Zaman Sekarang Para Kuli Bangunan Solat Lima Waktu Saja Tidak Bisa Ya Tidak Solat Duhur Apakah Solat Dengan Kita Solat Asr Apakah Solat Dengan Kita Yang Hanya Sekedar Lima Menit Maka Bagaimana Solat Tarawih Yang Misalnya Satu Jam Bagaimana Berdiri Satu Jam Bagaikan Memanggul Gunung Semeru Yang Erupsi Berat Satu Jam Di Belakang Imam Tidak Bisa Maka Bagaimana Dengan Solat Lima Waktu Solat Duhur Yang Hanya Bagaikan Ayam Mematuk Di Surah Mereka Tidak Mampu Maka Alhamdulillah Allah Memberikan Kepada Kita Kemudahan Dalam Beramal Soleh Maka Inilah Kenapa Kita Selalu Minta Kepada Allah Di Hadith Mu'ad Yang Diriwetkan Sunan Abi Daud Yang Sahih Allahumma A'inni Ala Dikrika Wasyukrika Wahusni Ibadatik Wahi Allah Berikanlah Kemudahan Bagi Kami Untuk Melaksanakan Ketakwaan Kepada Kamu Sebaik Baiknya Ibadah Kepada Kamu Maka Solat Lima Waktu Yang Bagi Manusia Lain Bagi Para Tukang Bagi Para Tukang Kuli Ataupun Yang Bekerja Di Kebun Yang Sering Lewat Di Kebun Sawit Ataupun Karet Tidak Melaksanakan Solat Berat Bagi Mereka Solat Maka Bersyukur Allah Memudahkan Amalan Bagi Kita Dan Begitupun Apa Lagi Yang Namanya Tulabul Ilm Menuntut Ilmu Seperti Antum Sekarang Maka Jika Kalian Merasa Berat Menuntut Ilmu Ketahuilah Bahwa Itulah Pahala Yang Besar Karena Menuntut Ilmu Adalah Wajib Dan Di Pelajaran Lectures With Relain Wage Telah Kami Sebutkan Bagaimana Keutamaannya Di Dunia Dan Namun Setelah Itu Kalian Malas Menghafal Dan Malas Untuk Belajar Maka Itu Dari Trik-trik Syaiton Yang Mana Syaiton Sengaja Untuk Menjauhkan Kalian Dari Menuntut Ilmu Agar Kalian Tidak Mendapatkan Keutamaan Keutamaan Dengan Menghafal Dan Sebagainya Maka Mungkin Ini Yang Bisa Kita Berikan Dari Pembahasan Kita Di Dalam Hadis Dari Seorang Sahabi Dari Amr Ibn Murrah Al-Juhani Dan Insyaallah Hadis ini Dihafal Tidak ada Lagi Yang dipukul Wa Naktafi Ilahuna Wajazakum Allahu Khair Wabarak Allahu Fi Ilmikum Subhanallah Tidak Dari B